Ya seperti yang teman-teman pernah lihat ya di media sosial mungkin beberapa orang Indonesia itu seperti skeptis atau meremehkan ya misalnya kayak JDT nih karena dengan alasan dengan landasan Liga Indonesia itu kompetitif setiap tim itu tiap musim ganti-ganti juaranya katanya gitu kan ya kecuali Bali United yang pernah juara berturut-turut gitu ya katanya alah JDT juga kalau main di Liga 1 juga belum tentu juara soalnya Liga kita kompetitif gitu ya dari sudut pandang kacamata gue pribadi ya yang bikin Liga Indonesia itu terlihat kompetitif ya sebenarnya bukan karena memang satu sama lain itu berpacu gitu ya kalau yang gue lihat justru ya karena inkonsistensi klub-klub yang ada di Liga 1 sebenarnya sebenarnya kan itu ya yang gue lihat karena kenapa ya gue gak asal ngomong juga sih kita lihat di kompetisi AC Champions League sorry kita gak main di AC Champions League ya kita lihat di kompetisi di AFC Cup kan yang mana klub kita itu masih inkonsistensi bahkan lawan tim-tim seperti Kamboja ya kalau nggak salah ya Kamboja itu kita kalah bro kalah bahkan Bali United yang klub papan atas dan langganan juara juga itu KO lawan tim-tim bisa dikatakan tier 2 nya ASEAN lah gitu ya dan melihat melihat dari kiprahnya tim-tim Liga 1 di AFC AFC Cup ya di zona ASEAN itu yang masih belum konsisten ya valid juga kan kita bilang kalau he JT pun secara konsistensi dan secara kekuatan ya kalaupun kita masukin ke Liga Indonesia itu pasti bisa mendominasi juga gitu eh kita jangan ngomong pasti deh karena kita kan gak bisa membuktikan secara langsung ya kemungkinan besar akan mendominasi sedangkan JDT itu di Liga Champions Asia beberapa kesempatan melawan klub Jepang itu bisa main imbang melawan klub Korea juga bisa menang ya gitu ya ya melihat dari hasil-hasil seperti itu saja ya kita sudah bisa mengasumsikan JDT ini kalau main di Liga 1 ya bakal jadi klub yang kuat gitu ya ya kalau kita membuktikan secara langsung ya nggak mungkin juga kan ya ya harus di JDT nya yang kita masukin ke Liga 1 secara secara real gitu secara konkret nah tapi di FM ini kita bisa membuktikan ya kita kita bisa mensimulasikan gitu ya bagaimana JDT kalau berada di Liga 1 Indonesia nah disini gua udah edit pakai pregame editor ya itu Johor Darul Takzim gua masukin nih ke Liga 1 Indonesia dan karena kita mainnya di Liga 1 jadi otomatis JDT harus mengikuti aturan Liga Indonesia yang mana aturan pendaftaran pemain asingnya itu juga harus mengikuti Liga 1 Indonesia yang mana kalau di Malaysia mereka bahkan bisa mendaftarkan 8 pemain udah include Asia dan juga ASEAN ya dan 6 bebas gitu dan untuk di dalam matchnya itu maksimal 6 pemain asing sedangkan Indonesia Indonesia itu masih 5 ya tiga bebas satu ASEAN satu ASEAN gitu ya Nah jadi mau nggak mau ya agak di nerf dikit sih kekuatannya JDT jadinya kan ya kalian emang harus ngikutin ketentuan yang ada di Liga 1 Indonesia berarti ada mungkin ada 2-3 pemain asing dia yang nggak bisa didaftarkan selama bermain di Liga 1 gitu Nah apalagi perubahan yang gua bikin disini untuk menyesuaikan ya sebenarnya ya pemain-pemain dengan nationality Malaysia yang mana itu adalah pemain lokal karena ini kita main di Liga 1 jadi gua ubah nationality nya jadi Indonesia ya biar masuk dong karena dia main di Liga 1 otomatis pemain lokal pemain lokal Liga 1 kan nationality Indonesia kan makanya gua ubah nih gitu untuk pemain-pemain asingnya ini nggak gua ubah karena ya ya status mereka pemain asing kita biarkan aja gitu nationality nya sama seperti sebelumnya jadi seperti itu guys ini kita udah lihat secara squad ya kita lihat pemain asingnya siapa aja ada ini si Leandro Velasquez yang kita lihat recordnya bermain di mana lama bermain di JDT ya kalau kita lihat kita lihat sehingga sekarang udah dari naturalisasi Oh belum di naturalisasi malanya Oke 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 belum di naturalisasi tapi sebenarnya dia bisa sih dapat kewarganegaraan Malaysia sebenarnya dilihat dari durata berapa lama dia sudah menetap di sana kemudian ada Diogo ini pemain Brazil yang sudah sekitar 3-4 tahun juga sih di di JDT ya dan sebelumnya lama bermain atau berpengalaman juga bermain di Liga Thailand dan dia juga pernah membela beberapa klub di Brazil dan juga di Yunani ya ada juga Berkson ini yang jadi di jagoan andalan aja DT juga ya kita lihat kiprahnya sebelumnya banyak bermain di Liga Malika di Liga Brazil ya Brazil seri A ataupun di seri B dan pernah juga di Busadi Park di South Korea di K1 League kita lihat juga ini ada Heberti ini statusnya lon ya ke Bangkok United ada Nathaniel Wan juga disini pemain oh ini pemain lokal sih tapi second nationality-nya England ya ya untuk Levi Mandinda ini statusnya masih lon atau dipinjamkan kita lihat lagi ada nggak pemain asal lainnya Oke ini ada Forestieri ya mantan pemain Yudinese di Yudinese dia sebelum di beliau aja DT ya eh ya tentu saja nih Forestieri juga pemain kelas Eropa lah ya yang tentunya bakal bisa mendongkrak performa dari jadi nah ini ada pemain asal Jepang juga nih Kunimoto ya walaupun belum punya caps Jepang tapi secara atribut memang ini pemain ya di atas level pemain ASEAN ya bahkan sebelum ke JDT bermain di Liga kastator atas Portugal dan sebelumnya juga bermain juga bermain di tim besar Korea yaitu John Bukyundai Motor siapa lagi tuh ada Oscar Aribas ini bakal mengisi kuota mengkota ASEAN ya bermain di Liga 2 eh ya pemain reguler lah di Liga di divisi 2 nya Liga eh atau divisi 2 nya Liga Spanyol dan juga ada Juan Muniz disini sebelumnya bermain di di Atromitos di Super League Super League Yunani Oke itu kita udah lihat ya jadi kita udah udah nentuin gitu ya jadi kita bisa lihat juga nanti disini bagaimana nih JDT nih kalau beneran di Liga 1 kita simulasikan apakah benar apakah benar Liga 1 itu kompetitif yang bisa membuat JDT tidak berkutik atau tidak bisa juara gitu ya kita akan lihat teman-teman ya sejauh apa JDT bisa melangkah dan setelah kita skip ya sampai akhir musim terlihat di sini gengs ya mungkin benar sih tidak se-tidak se-op di Liga Malaysia ya saya tapi ingat ini simulasi ya tidak se-op di Liga Malaysia yang mana mereka itu menang berturut-turut ya sampai jarak poin itu terlampau jauh gitu ya kita lihat di sini mereka masih eh ya ditanggung bang sebelah sekali dan juga pernah kalah dua kali kita lihat juga nanti ya siapa klub yang berhasil mengalahkan JDT tapi kalau kita lihat secara poin wah ini sih bisa dibilang mendominasi ini sih guys karena kalau kita lihat jarak poinnya sekitar 16 poin ya 16 poin ya menurut gua itu cukup jauh lah untuk sebuah kompetisi ya yang mana peringkat 234 ya aja itu masih deketan tuh poinnya kan ini jomplang banget nih juaranya nih si JDT nih bahkan sampai 16 poin gitu ya jadi kalau misalnya kita tanyakan apakah JDT disimulasi ini ya apakah JDT ketika bermain di Liga 1 itu bisa mendominasi jawaban gua bisa dilihat dari peringkat dan jumlah poin yang ada saat ini nih terus kalau kita lihat dari goal memang yang eh ya bisa kita bilang masih kalah dikit sih ini ya pemainnya JDT nih si Diogo namanya 15 gol di atasnya masih ada Dimas Derajat Wow local pride Bro gua gua salur banget Dimas Derajat gacor banget disini juga aja juga ada JP Nyo disini ya pemain sel Brazil dari Persi Kediri dan juga Roni pemain Persi Solo nah kita lihat disini pemain-pemain yang berada di jajaran top scorer ini bahkan ya mereka tidak berada di top-5 ya yang misalnya Dimas Derajat di Persi Cabo peringkat 6 terus JV Nyo Persi Kediri jadi peringkat 7 dan Roni Persi Solo itu peringkat 8 gitu ya untuk average rating ini dipegang oleh Kunimoto sebagai rating tertinggi ada Febri Febri yang masih OP ya di FM ini dan juga untuk top asis Kunimoto ya 10 asis dan top asis itu disini ada Charles dari Arema dari Arema ya Oke kita akan lihat ya klub mana yang yang berhasil mengalahkan Oke dua klub yang berhasil mengalahkan JDT adalah Persi Cabo dan juga Persi Solo Oke Oke salut lah buat dua klub ini ya bisa mengalahkan JDT nice Oke terus kita akan lihat juga Oke kita lihat nih gol-golnya ya kira-kira jarak berapa poin gitu ya Oh di Piala Presiden mereka kalah 0-0 kalah di babak penalti ini kalah apa menang ya kalau pemenang ini ya guys ya Oh kalah guys kalah di babak penalti lawan Persi Kediri Wow nah kemudian di lanjutan 3 kita lihat ya poinnya nggak nggak sampai kelima kosong-kosong juga sih ya 2030 3031 gitu ya Nah tapi ini kita lihat di Champions League waduh kalau asyik jenis sih emang jujur nggak ngotak sih kalau di FM apa nggak logis gitu ya kayak buril klub-klub Thailand itu sangat OP kalau di FM ya kita abaikan nah kalau dia kalau di FC mistik sih emang kan jadi bubur sih JDT oke oke kita lihat kembali kemudian jadi tanimbang lah sama beberapa klub-klub kuat Indonesia juga ya seperti Persip Persija dan juga di sini ada Madura United kita lihat oh hanya sampai semifinal doang ya kalau untuk piala Indonesia ditaklukan Bali tapi kalau kita bisa bilang ya ini ini sangat apa ya yang bikin sebuah klub bisa juara itu kan sebenarnya konsistensi ya Nah di sini sih gua lihat sih konsisten banget jadi dia sehingga bisa menjuara Liga 1 gitu ya kita lihat juga untuk playersnya atau taktiknya ya bermain dengan 442 Oke ini pemain apa nih wadah pemain Ugen ini andalannya ini ada Berkson dan juga Aribas ya di di posisi striker dan juga ada diogo juga sebenarnya terlihat kita review pemain-pemain asing ya di sini ada Oscar Aribas 22 kali main 4 gol 7 asis sepertinya dia lebih banyak dimainkan di posisi sayap sih kalau yang gua lihat dari statistiknya ya Berkson ini ini andalan juga sih 8 gol 4 asis Oke terus ada kunimoto tadi asis ya 6 gol 10 asis wise not bad sih dan ah jordi amat Bro 6,82 doang ya ratingnya getral spesial nyempil nih Gavinkun asid ya Oke Oke mana lagi pemain asingnya diogo tadi udah kita lihat eh kita langsung lihat player sedih ya ada player Oke munis main nggak munis munis nggak main kayaknya nggak didaftarin ya karena itu ya over lah gitu overload gitu pemain asingnya sedangkan kuota pemain asing Indonesia tidak sebanyak itu ada Jali Elias ini juga seperti tidak didaftarkan karena 0 menit bermainnya ya Aribas gimana Aribas Oh Aribas tadi udah kita lihat ya Aribas game regular ya itulah untuk review pemain asingnya ya teman-teman sekarang kita lihat untuk jendela transfer ya untuk jendela transfer ini bisa kita lihat yang masuk itu dulu ya tadi di diogo ada Juan Munis ada Oscar Aribas sisanya pemain-pemain muda dari akademinya Malaysia ada Gavinkun asid juga disini ya didatangkan dari persis gitu ada Jali Elias yang didatangkan dari San Lorenzo dan ini didatangkan di awal tahun ya si Jali Elias jadi mungkin di musim depan itu bakal di registrasi sih sama si JDIT sepertinya ya Oke itu intinya teman-teman intinya adalah JDIT bisa mendominasi Liga 1 selamat menikmati Terima kasih.